Diskriminasi ini perlu, karena apa? Ini tentang pergaulan. Bagaimana mungkin saja orang yang terkena virus HIV tersebut secara tidak langsung memberikan kita pergaulannya tidak baik. Jika kita terjerumus dalam pergaulannya tidak baik, tentu saja atau bisa jadi kita terkena virusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, positif dikatakan kan nanti akan kehidupannya pun juga cenderung positif. Tetapi kebetulan kalau misalnya lingkungannya kurang baik, nah di situ godaannya lebih besar. Artinya kecenderungan atau resiko untuk tertular yang negatif-negatif juga lebih besar. Setuju nggak sih itu tim kontra? Sena virus HIV, tentu saja sistem penkepalanan tubuhnya lemah, maka dia akan dengan mudah terserah penyakit apapun. Tidak terkisuali penyakit menular seperti TBC, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Jika kita berbicara tentang menamai diri atau melindungi diri, menurut kami tim pro, dengan mendiskriminasi atau menjaga jarak dengan odak tersebut, akan memberikan resiko yang lebih kecil untuk kita terkena virus tersebut. Sekian dan terima kasih. Di sini saya ulang dari tim kontra, ingin menyampaikan argumen dari tim kami. Setiap virus tidak semudah itu dalam penyebarannya. Penyebarannya pun kita sendiri dapat menanggulangi dengan cara antiseptik misalnya. Kembali lagi ke pembicaraan tadi. Jika kita mengerti dan mengetahui bagaimana virus itu dapat menyebar, dan bagaimana cara mengantisipasinya, kami rasa kita tidak perlu mendiskriminasi orang tersebut. Jika orang tersebut didiskriminasi, otomatis mental mereka akan down. Kita sebagai makhluk sosial, saya manusia, Anda manusia. Saya memiliki hati, Anda memiliki hati. Kita seharusnya bisa men-support mereka. Bahkan kita memberi edukasi lebih mendalam, agar mereka bisa memiliki hidup yang lebih bertujuan. Sekian dan terima kasih. Wah, lagi yang saya. Jadi sebagai makhluk sosial, sesama manusia, kita tidak bisa saling menghormati, saling menyayangi juga. Dan tidak segampang itu juga menularkan penyakit-penyakit. Misalnya pun batuk atau apa, itu juga tidak gampang ya. Nah, itu dia tadi pengarahan dari tim pro dan juga tim kontra yang sudah memaparkan ide-ide mereka. Nah, nanti kita akan lanjut kembali. Tentunya saudara masih di gelar ide dan kreasi. Kita akan dengerin lagi pemaparan atau ide dari tim pro maupun tim kontra mengenai perlakuan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV atau AIDS. Tapi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Karena mereka juga mau menunjukkan kreasi mereka hari ini. Karena teman-teman kita dari SMA Negeri 2 Bengui ini juga akan menyampaikan yaitu satu atraksi yang keren banget, musikalisasi puisi. Jangan kemana-mana tetap digelar ide dan kreasi.